Pelajarannya tentang makna perintah jangan membenuh bagian kedua ini merupakan pelajaran lanjutan atau seri yang kita sedang pelajari berdasarkan buku sejarah perbusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, buku seri yang ketujuh, yaitu sepuluh perjanjian petal, perjanjian dari generasi-generasi dan memperhatikan sepuluh perintah dari sudut panas sejarah perusahaan bahwa sepuluh perintah kemudian hukum tahun-tahun itu bukanlah suatu cerita yang lama ribuan tahun yang lalu, melainkan memiliki makna bagi kita hari ini. Itu sebabnya tema hari ini adalah makna perintah jangan membunuh. Dan mengenai hal ini kita telah melihat bersama-sama mengenai analisanya, analisis perintah ke-6 ini apa, kemudian kita lihat tentang rinciannya. Yang rinciannya di dalam kita ditulis bahwa memindahkan batas tanah ini pun menunjuk kepada pelanggaran dari perintah yang ke-6. Setelah itu ada juga menyingkirkan segala hal-hal yang membahayakan sesama, kemudian harus aktif berbuat kebaikan, dan jangan merusak alam. Seperti yang Ibu Landa katakan, ini yang terjadi di Jakarta, ini karena alam yang telah dirusak oleh manusia. Jadi alam kalau kita lihat, semuanya itu memiliki efek langsung kepada manusia. Kalau kita lihat sekarang aja asap-asap semuanya, waduh, pada sakit-sakit gitu ya. Jemaat juga banyak sakit. Tapi kalau kita lihat, semua hal itu karena alam yang telah dirusak, akhirnya efeknya kepada manusia itu sendiri. Kepada kesehatan, dan pada akhirnya kepada hidup dari manusia. Makanya penyusian menghubung Taurat perintah ke-6 mencakup sampai kepada larangan untuk merusak alam. Larangan untuk merusak alam. Jadi kita akan lihat, seperti perluasan dari arti pembunuhan menurut Injil. Pembunuhan menurut Injil. Kita akan lihat. Yang pertama tentang jenis pembunuhan yang Yesus katakan. Pembunuhan yang Yesus katakan. Matius 5 ayat 21-22 saya baca. Kamu telah mendengar yang dikirmalkan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada matam agama. Dan yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam menerapa yang menyala-nyala. Jadi ini merupakan perluasan atau penetapan aturan jangan membunuh perintah yang tanah. Ini dari dimensi yang berbeda. Ini suatu tingkatan yang baru. Berdasarkan firman Yesus, kita bisa lihat tentang tiga hal. Tiga poin di sini. Karena kalau kita lihat mengenai hal ini, jika kita tidak memahaminya dengan tepat, maka ketika kita mendengar kata kafir, jahil, marah. Oh berarti ini gak boleh marah. Oh berarti gak bisa sebut ini. Kita perlu mengerti kenapa demikian. Baik, kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah tentang marah terhadap saudara. Marah terhadap saudara. Kata marah di sini adalah orgizo dalam bahasa Yunani. Orgizo. Dan arti orgizo ini amarah yang besar. Mengeluarkan kekesalan. Ini orgizo. Mungkin kita pernah mengalami hal ini. Amarah yang besar. Mengeluarkan kekesalan. Tapi ini menunjuk kepada emosi sementara. Sekali lagi. Jadi orgizo itu menunjuk kepada amarah yang besar. Terus mengeluarkan kekesalan. Biasanya kan ada yang emosi sementara. Emosi sementara. Kata yang digunakan itu berbeda. Itu adalah duimos. Duimos. Ini berbeda. Atau tumos. Tumos. Ini berbeda. Kalau orgizo ini. Orgizo tidak menunjuk kepada emosi sesaat. Tetapi orgizo lebih menunjuk kepada ada niat jahat. Ada niat jahat. Maka perintah ke-6 lebih berfokus kepada pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan. Makanya kalau di dalam hukum zaman sekarang ini. Ada pelanggaran hukum. Ya itu hanya sementara. Karena tidak direncanakan. Direncanakan atau enggak. Itu beda. Lebih berat yang direncanakan. Makanya ada namanya pembunuhan yang direncanakan. Yaitu. Inilah orgizo. Kalau kita lihat amarah ini dimulai dengan hati yang membenci orang lain. Atau iri hati. Membenci. Misalnya membuat seorang membuat orang yang lain kesal. Membuatnya menangis. Secara tidak langsung. Tetapi ini seperti sedang membuat orang merasa malu. Kemudian sementara mengucilkan orang itu. Karena apa sengaja dan membuat seseorang yang lebih kesal. Membuat mereka kecewa dan menderita. Menurut Talmud. Jadi dikatakan kalau dikatakan begini. Siapapun dia. Jika ia membuat muka rekan yang pucat. Atau rekan yang malu dihadapan banyak orang. Maka itu seperti membuat darah rekan yang mengalir. Maksudnya sementara membunuh orang itu. Ini kata. Mengenai pandangan mereka. Maksudnya. Hal ini. Kalau 1 Yones 3.15 dikatakan. Yang membenci saudara. Membenci saudari. Siapapun dia. Ini pembunuh katanya. Pembunuh. Jadi dikatakan. Dikatakan. 1 Yones 3.15. Yang membenci saudaranya. Seorang pembunuh. Tidak ada hidup ketau di dalam. Seorang pembunuh katanya. Kalau kita lihat. Amarah itu melahirkan pembunuh mani. Amarah melahirkan pembunuh mani. Contohnya itu. Lampak kocoknya Yusuf. Mereka merencanakan pembunuhnya cocok. Itu adalah Korgizo. Kita lihat. Di 37 ayat 4. Di situ ditempatkan. Pembunuh silang mereka itu. Cepatannya. Cara. Sada-sada Yusuf melihat. Yusuf lagi dikasih dari. Oleh. Patan betang. Dari diri mereka. Mereka menjadi benci. Mulai benci. Kemudian. Mulai tidak ramah. Bicaranya mulai tidak ramah. Ini ada tahapan-tahapan. Mulai dari benci. Kiri hati. Benci. Kemudian. Tidak menyapa dan ramah. Jadi. Kata-kata yang keluar itu. Perkatannya itu. Sudah mulai menusuk-nusuk. Menusuk-nusuk. Kalau kita lihat. Itu. Karena mereka. Dengar. Cerita Yusuf. Tentang mimpinya itu. Bahwa ada sebelas berkas. Tunggung kepada berkasnya dia. Berkas gandumnya dia. Wah. Mereka lebih benci lagi. Jadi kita lihat di sini. Orgizo itu. Mulai. Masuk ke dalam mereka. Dan mereka mulai benci. Mulai benci. Mereka bilang. Lihat di sini. Ayat. Kalau tadi kan. Kejadian 3. 7. Ayat 5. Dari tadi. Ayat 4. Bicara. Benci. Ayat 5. Bicara. Lebih benci lagi. Ayat 8. Dikatakan apa? Makin benci lah mereka. Makin benci lah mereka. Ayat 11. Dikatakan apa? Iri hatilah mereka. Iri hatilah mereka. Pada akhirnya gimana? Ayat 18. Dikatakan mereka ingin membunuh Yesus. Makanya mulai dari terasa tidak suka. Ini bahaya. Makanya jemaat kudus hari ini. Kita jangan sampai terlena. dan membiarkan emosi perasaan kita. Kita mulai dengan apa? Mulai tidak suka. Mulai tidak suka. Tidak suka. Akhirnya mulai. Mulai iri. Mulai benci. Benci. Makin benci. Lebih benci. Akhirnya apa? Lebih baik. Kayaknya gak ada di dunia ini ya. Waduh itu sudah bahaya. Sudah bahaya. Jadi. Mungkin belum sampai ke sana. Tetapi ketika akar lalang itu mulai muncul. Kita harus cepat-cepat cabut. Gitu ya. Harus cabut. Kalau kita lihat di kejadian. Kejadian 37. 23 sampai 24. Di situ mereka tidak jadi membunuh. Tetapi mereka lempar dia dalam sumur. Sumur. Sumur yang kosong. Dan kalau kita lihat waktu itu. Yesus sangat-sangat memohon. Sangat memohon. Hal ini dipulis bukan di kejadian 37. Tetapi ditulisnya itu. Di kejadian pasal 42. Ayat 21. Apa yang terjadi di kejadian 42. Ayat 21. Waktu itu saudara-saudara Yusuf. Pergi ke. Mereka mau beli gandum. Beli makanan di zaman. Tetapi mereka mendapatkan rintangan dan kesusahan yang sangat berat oleh Yusuf. Pada waktu itu mereka merasa sangat kesesakan. Dan hal pertama yang mereka ingat adalah apa? Ini gara-gara dosa kita terhadap Yusuf. Saya beli disini. Ayat 21. Betul-betul lah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kemarin kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi bisa lihat disini. Mereka pada akhirnya menyadari hal itu. Suara memohon. Suara memohon. Suara memohon. Jadi kata-kata Yusuf itu mereka sangat malah. Tidak bisa menguasai diri mereka. Hati mereka. Mereka biarkan amarah memenuhi hati mereka. Pada akhirnya mereka berencana jahat. Ingin melukai. Ingin membunuh Yusuf. Membunuh Yusuf. Makanya sangat-sangat kasihan. Sangat kasihan. Kita harus melihat seperti apa. Seperti apa akibat parahnya amarah itu. Parahnya amarah itu. Kita harus menguasai hal itu. Kalau kita lihat di... Mereka pada akhirnya menjual Yusuf. Di perjanjian baru. Rasul Paulus bilang begini. Di Ephesus 4 ayat 26. Ephesus 4 ayat 26. Dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi di Ephesus 4 ayat 26. Itu merupakan nasihat sepaya apa. Kalau kita marah. Jangan simpan sampai besok. Harus selesaikan hari ini juga. Kenapa? Karena kalau kita simpan itu masalahnya sampai hari esok. Maka itu akan tertunda, tertunda, tertunda. Hati kita tidak akan beres-beres. Tidak akan beres-beres. Ini yang terjadi kepada kakak-kakak Yusuf. Mereka merasa tidak suka. Mereka benci. Karena mereka tidak menyelesaikan emosi mereka. Masalah hati mereka. Saksinya mereka bertobat terhadap Tuhan. Karena mereka tahu apa yang baik, apa yang jahat. Tetapi mereka lebih mengizinkan yang jahat itu menguasai hati mereka. Itu yang terjadi. Makanya mereka jual Yusuf ke orang Midian. Orang Midian untuk dijual ke Mesir. Jadi Yesus berkata, jangan marah. Karena amarah itu merupakan dosa penggunuhan. Jadi amarah disini menunjukkan apa? Kepada merencanakan. Merencanakan pembunuhan. Amarah yang sampai lupa daratan. Sampai lupa diri. Jadi jangan sampai seperti itu. Saya berdoa dalam waktu Yesus Kristus. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai amarah itu menguasai diri kita. Mari kita selesaikan. Jika kita belum bisa, gak sanggup selesaikan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan saya ada marah di dalam saya. Karena orang itu begini, gini, gini, gini. Suami saya begini, gini, gini. Tetangga saya begini, gini. Ponakan saya, mertua saya, dan lain-lain. Mari kita bawa kepada Tuhan. Pada akhirnya dia akan membantu kita. Menyelesaikan masalah kita. Nah hal yang kedua yang Yesus bilang. Kalau berkata jahil, katanya. Itu sudah dosa penggunuhan. Jahil di sini kan dalam pemahaman kita. Jahil itu kan kayak, sekarang itu nge-prank kan? Benar ya? Prank. Lakukan sesuatu yang iseng untuk yang lain. Tetapi kata jahil ini di dalam bahasa Yunani adalah rakah. Raka. Kata rakah ini, Ini, kalau kita ingat lagi ya. Kalau mencela, Mencela itu di zaman sekarang ada levelnya. Bisa yang halus sampai yang kasar. Yang halus sampai yang kasar. Nah, di zaman Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu, Dari antara makian orang Yahudi, Dari antara makian orang Yahudi, Ada satu makian yaitu raka. Raka ini artinya, Raka ini artinya, Orang yang bodoh, Atau, Orang yang otaknya kosong. Jadi, Ketika berkata di zaman itu, Makian yang sangat-sangat keras, Makian celahan yang paling tinggi level, Itu adalah rakah. Maaf ya, Saya harus bicara ini, Karena harusnya kita gak usah bicara menerima hal ini. Tapi, Ketika bicara rakah kepada orang yang lain, Itu artinya kita sedang gak berkata orang itu apa? Gak ada otak. Orang yang bodoh. Nah, Kata ini, Kata yang sama, Ketika, Kalau Ibu ingat, Ketika Daud itu Membawa Takut perjanjian Dari rumah Ubed Adam Ke Yerusalem, Dia itu menari-nari-nari Sampai kulitnya kelihatan. Sampai dia kanya, Apa ya? Sampai istrinya, Yang namanya Mikal. Mikal lihatnya, Ini raja kok malu-maluin. Seperti orang hina, Itu di 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 20. Dikatakan raja orang Israel, Seperti orang hina, Dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nah, Di dalam, Di dalam, Kata hina ini, Kata hina di sini, Di dalam bahasa Ibrani adalah Leg. Leg yang artinya, Kosong. Tidak bernilai. Miskin. Ini, Kosong, Tidak bernilai, Miskin. Leg atau rek. Kata ini, Di dalam, Bahasa Yunani, Itu menjadi, Raka. Ini, Raka. Tidak ada otak. Orang yang sangat bodoh. Makanya, Yesus Kristus, Bicara di Matis Pasal 5, Bahwa, Mengenai, Jangan membunuh, Makna itu, Di perluas dari sudut pandang Injil, Jika kita katakan, Seseorang itu bodoh, Tidak ada otak, Itu artinya, Kita sedang membunuh, Orang itu. Dari sudut pandang, Tuhan Yesus, Bicara seperti itu. Jadi, Makian itu, Merupakan, Hujatan, Jadi, Yesus, Sementara begini, Jika kalian berkata, Seseorang itu, Raka, Orang itu bodoh, Tidak ada otak. Sedangkan, Orang tersebut, Diciptakan oleh alam. Berarti, Ketika kita berkata, Seseorang itu bodoh, Artinya, Kita sementara berkata, Yang menciptakan orang itu pun bodoh. Ketika kita katakan, Raka, Para seseorang, Kita sementara berkata, Bahwa, Orang yang menciptakan, Sosok yang menciptakan orang ini pun, Tidak ada otaknya. Artinya apa? Kita sementara menghina, Dan memaki, Pencipta orang itu. Nah, Itu sebabnya, Yesus menekankan, Tidak boleh, Tidak boleh, Berbicara seperti itu. Tidak boleh menghijat, Menghujat, Seseorang. Tidak boleh. Nah, Makanya Yesus katakan, Di Matis Pasal 13, Bahwa, Kata-kata sia-sia yang diucapkan oleh manusia, Itu akan dihakimi. Akan dihakimi. Matis 12, Ayat 36, Setiap kata-kata yang diucapkan orang, Harus dipertanggungjawabkan, Pada hari penghakiman. Jadi kita harus menjaga lidah. Kalau kita, Petrus bilang, Yang mau melihat hari-hari baik, Yang mau lancar kehidupannya, Harus jaga, Ucapannya. Harus menjaga ucapan. Kenapa? Karena ucapan itu berasal dari hati. Itu sebabnya kita harus bereskan hati kita. Dan hati kita hanya bisa dibereskan dengan apa? Bukan dengan hiburan orang. Tetap dengan firman Tuhan saja. Hanya itu bisa. Kemudian yang ketiga, Kan yang pertama, Yesus bicara, Ketika bicara tentang dosa pembunuhan, Dosa membunuh, Yesus bicara tentang marah, Amarah. Ini merencanakan amarah itu. Dengan sengaja. Kemudian yang kedua, Itu jahil. Makian. Menghujat jati diri, Keluhuran dari seorang manusia. Dan yang ketiga, Yesus bicara tentang hal kafir. Berkata kafir kepada saudara. Dalam bahasa Yunani, Kata kafir adalah moros. Moros. Artinya, Tidak beriman. Tidak percaya. Jadi kalau kita bicara kepada saudara kita, Oh, Kamu kafir. Kita sedang berkata apa? Kamu tidak ada iman. Kamu tidak percaya. Di zaman itu, Ketika berbicara moros, Kita sementara menyatakan bahwa, Orang itu adalah orang yang menolak Allah. Menolak Allah. Padahal, Seseorang itu percaya Tuhan, Atau tidak. Itu keputusannya ada di Tuhan. Bukan di kita. Wah, kita bilang, Kamu ya hidupnya kayak gitu ya. Karena tidak percaya Tuhan. Nanti kamu itu akan dihukum Tuhan. Kamu itu seperti ini, Seperti itu. Kita sementara, Berdiri di, Kita sementara duduk di posisi Tuhan, Di atas Tuhan. Dan kita hakimi orang itu. Jadi gimana dong? Kalau misalnya ada anggota keluarga kita, Ada keluarga kita, Yang belum percaya Yesus. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Mendoakan mereka. Jangan menghakimi. Mungkin ada kata-kata yang dibalikkan kepada kita. Seperti yang menusuk hati kita. Tetapi jangan sampai kita, Kita hanya melihat itu, Terus kita merasa tertusuk. Kamu ya, Hati-hatilah, Saya orang yang berdoa. Saya doain nanti, Kamu bisa terwujud seperti apa yang saya doakan. Itu sangat bahaya. Iya kan? Sangat berbahaya. Kita harus memiliki hati yang mengasihi. Kita doakan Tuhan, Ini saudara saya begini. Bahkan ada misalnya di dalam gereja, Ada suami yang belum percaya Yesus. Ada istri yang belum percaya Yesus. Akhirnya apa? Pasangannya disakiti, Dilihat ucapan-usapannya. Sebagai pasangan harus gimana? Pada akhirnya harus doakan pasangan mereka, Suami mereka, Istri mereka, Anak mereka, Supaya Tuhan melebutkan hati mereka, Sehingga mereka pun bisa percaya Yesus. Harus seperti itu. Jadi, Dengan berkata kafir di zaman itu, Artinya, Seseorang sudah duduk di posisi Allah, Dan mengakini. Padahal penghakiman ada di, Hari tangan Tuhan. Nah, itu sebabnya, Dari sudut pandang Injil, Di percayaan baru, Makna, Jangan membunuh, Ini diperluas. Jadi, Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Jangan menyimpan kebencian itu, Berlarut-larut. Kemudian, Jangan, Jangan mengatahi orang itu, Kayak bodoh, Seperti itu. Bodoh, Atau tidak ada otak. Jangan seperti itu. Jadi, Ini semua merupakan dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, Tujuan, Kita bisa lihat tujuan, Kenapa Tuhan berkata di dalam seputin, Jangan membunuh. Ini supaya, Manusia itu, Umat Tuhan itu, Tersadar bahwa, Kita perlu mengasihi orang. Kalau kita marah-marahin orang, Kita benci orang, Apakah itu bentuk mengasihi? Jika kita kata-katahin orang, Kita hakimi orang, Apakah itu bentuk mengasihi? Enggak kan? Memang ini enak sekali ngomong, Gampang kayaknya. Tetapi, Untuk menjalankan susahnya, Entah pun. Pendeta pun sulit untuk melusahkan hal ini. Pendeta pun manusia. Tetapi, Terus berusaha. Tuhan pasti akan buka jalan. Pasti akan membantu kita. Itu mengenai bagaimana dosa larangan, Jangan membunuh, Itu diperluas dari sudut pandang Injil. Berikutnya, Menjadi pertanyaan kan? Jadi, Untuk mencegah dosa pembunuhan, Apa yang harus dilakukan? Supaya tidak melakukan dosa pembunuhan. Supaya tidak marah kepada orang yang lain. Supaya tidak menghakimi orang yang lain. Supaya tidak memakai orang yang lain. Maka, Apa yang harus dilakukan? Usaha-usaha pencegahan. Yang pertama, Itu harus mencari keuntungan bagi orang yang lain. Mencari keuntungan bagi orang yang lain. Ini susah. Biasanya kan mencari keuntungan untuk diri sendiri, Atau secara-cara keuntungan bersama kan? Tetapi Alkitab katakan, Harus mencari keuntungan bagi orang yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya, Bagaimana kita harus menjaga kehidupan orang lain, Seperti kita menjaga hidup kita. Makanya, Aturannya tetap sama. Apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, Lakukanlah itu kepada mereka. Jika kamu ingin dibenci oleh orang lain, Bencilah orang lain. Jika engkau mau dikatakatain oleh orang lain, Kata-katainlah orang lain. Jika engkau mau dicela, Dihakimi oleh orang lain, Hakimilah orang lain. Itu sangat mudah. Pasti akan terjadi. Sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi, Alkitab bilang apa? Jika kita ingin orang lain mengasihi kita, Kasihilah orang lain. Jika kita ingin supaya kita dilakukan hal yang baik, Baiklah kepada orang-orang. Tapi saya sudah lakukan hal yang baik, Saya terima balasannya, Saya dimanfaatin, Terus saya dijahatin. Terus bagaimana dong? Gak sesuai nih. Ya kan? Ada satu lagi, Kita naik level lagi. Dikata kenapa? Adalah lebih baik, Yang mana yang lebih baik? Memberi atau menerima? Memberi. Memberi. Ada yang lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa? Karena jika orang itu memberi, Artinya dia memiliki. Betul ya? Artinya dia memiliki. Jika seseorang bisa mengasihi orang lain, Artinya dia bisa memiliki kasih yang lebih banyak daripada orang lain. Tetapi jika kita hanya mau menerima dan menerima, Artinya apa? Kita kekurangan. Betul ya? Kita kekurangan berarti. Akhirnya apa? Tolong dong kasihi saya. Tolong dong kasihi saya. Jadi, Hanya menerima kasih saja. Hanya terima kasih saja. Hanya thank you saja berarti kan? Jadi, Kita yang hanya terima, Terima, Terima kasih. Tetapi memberi kasihnya, Sangat jarang. Ini kita harus mencari keuntungan bagi orang lain. Kita harus memelihara kehidupan orang lain. Makanya, Dikatakan, Makanan. Makanan, Kita pun, Di jemaat ulang-ulang itu selalu berbahagia. Kita mencari keuntungan bagi orang lain. Bagi orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan begitu. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi, Handahkan tiap-tiap orang mencari keuntungan orang yang lain. Jadi, Misalnya, Ibu Liana, Cari keuntungan untuk Ibu Linda. Ibu Linda cari keuntungan untuk Ibu Liana. Cari keuntungan untuk Ibu Meti. Ibu Pendeta Meti juga cari keuntungan. Ibu Maria. Dan semuanya saya lakukan seperti itu. Waduh, saya rasa di sorga ya. Saya rasa di sorga. Tapi seperti itulah dunia sorga. Dan kita harus latihan dari sekarang. Jangan sampai kita sampai di sana tiba-tiba. Loh, ternyata di sorga harus begini ya. Di bumi saya biasanya itu hanya untuk kepentingan saya sendiri loh. Tapi ternyata di sini harus berbahagia. Saya nggak cocok di tempat ini. Saya biasanya itu untuk mencari keuntungan sendiri. Kalau di sini semuanya hanya mencari keuntungan bagi orang lain. Sorry ya, saya pindah aja ke tempat yang satunya lagi. Wah, itu bahaya. Karena di tempat yang satu lagi cuma ada apa? Neraka. Semua hanya untuk kepentingan sendiri. Orang-orang yang hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Pada akhirnya, bisa bayangin nggak ya? Orang yang hanya ingin menang sendiri. Nggak ingin mendengarkan. Semua ingin didengarkan. Semua ingin didengarkan. Kalau satu ruangan itu cuma dua orang. Terus dua orang ini hanya ingin didengarkan. Supaya kepentingan dia itu bisa terlaksana. Bisa digenapi. Itu akan ribut kan? Bisa bayangkan kalau misalnya satu gereja. Ada seratus orang. Ada lima ratus orang. Ada seribu orang. Semuanya cari kepentingan sendiri. Semuanya yang dengarkan. Apakah suara Tuhan ada tempat di hati semua jemaat? Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba Tuhan bilang. Ya sudah, saya ingin kepentingan diri saya sendiri. Waduh, gimana coba. Bahaya buat kita semua kan? Sang-sang bahaya. Itu sebabnya kita harus latihan dari sekarang. Untuk mencari keuntuhan orang lain. Setidaknya kita doakan untuk mereka. Roma 15, ayat 1-2 dikatakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita harus melihat. Suatu kepentingan untuk membangun bersama-sama. Alkitab. Yesus Rasulullah Allah selalu menekankan tentang membangun bersama-sama. Bukan cuma, oh ya orang ini baik dengan saya, ya sudah saya mau dengan dia. Udah bisa dengan dia. Tidak bisa seperti itu. Yang kedua, jadi kalau yang pertama itu harus mencari kepentingan orang lain, kan? Supaya mencegah dari sekabunuhan. Yang kedua, itu harus lambat untuk marah. Harus lambat untuk marah. Kalau kita lihat, di antara anak-anak Yaakob, ada dua orang yang emosinya luar biasa. Pokoknya itu, apa ya? Kalau kita tahu itu tombol gitu ya. Kalau seseorang gitu ya, kalau seseorang ada tombol sensitifnya. Kalau dia mencet tombolnya, waduh dia akan berubah. Menjadi bukan dirinya. Bukan dirinya. Tetapi manusia lamanya itu monsternya akan keluar. Jadi itu katanya ada tombol-tombol tertentu yang enggak boleh ditekan. Ada dua anak Yaakob. Itu pokoknya mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tombol semua. Sedikit-sedikit marah. Emosi yang luar biasa. Luar biasa. Pada akhirnya, ketika mereka tidak bisa melahau diri, mereka memarah, mereka meledak. Akhirnya mereka bunuh laki-laki. Semua laki-laki di satu kota yang namanya kota Sikian. Dan hal itu membawa bahaya, krisis, kebenahan, kebinasahan bagi keluarga Yaakob. Mengenai hal ini, karena mereka itu tidak. Mereka sangat cepat untuk marah. Yang mereka terima itu bukan berkat dari papanya, tetapi kutukan di papanya. Kutukan seperti apa? Kejadian nombor pulau etna. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan Indonesia. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat. Jadi kita bisa lihat di sini, amarah itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Jadi Yaakobus I, ayat 19-20 dikatakan, Hai saudara-saudara yang buka sini. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan alam. Jadi kalau kita sementara emosinya jadinya gimana? Kan kita kan masih manusia juga. Ketika kita marah. Ketika kita tersinggung. Ketika ada satu hal yang kita dengar. Yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mari kita berdoa. Maksud saya bukan mari kita tutup doa. Tetapi mari kita berdoa. Karena itu sudah mau tutup pelajarannya. Bukan. Maksudnya ketika muncul semua pikiran yang marah, memancing, hal tersebut. Kita harus jernih pikiran kita. Dan dalam hati sekilas harus berpikir. Tuhan ini bisa menyebabkan saya marah ini. Tolong supaya saya bisa kontrol. Saya bisa mengerti ini orang lagi ngomong apa sih. Kenapa dia bicara seperti itu? Pada akhirnya. Kita akan lebih dewasa. Kan lebih dewasa. Secara rohani. Karena kita menilai. Ini orang marah-marah kenapa ya? Oh. Itu kita berdoa. Dalam hati. Tuhan tolong. Bantu saya mengusah hati saya. Tolong bantu orang yang kontara bicara dengan saya. Di depan saya. Karena dia tidak bisa menguasai diri. Dia tidak mengerjakan kebenaran. Loha seperti ini. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian. Berikutnya dikatakan apa? Harus. Harus berdamai dahulu. Dan segera berdamai. Harus berdamai dahulu atau segera berdamai. Matius 5. Ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini. Sebab itu. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas misbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara-mu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu. Dan pergi berdamai dahulu dengan saudaranya. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dikatakan bahwa harus ada damai. Di sini tidak ditekankan siapa yang salah. Ini orang yang mau kasih persembahan. Ini orang yang mau beribadah. Atau saudara dia yang gak mau ibadah itu. Tuhan gak kasih tahu yang mana yang salah. Akan tetapi. Di sini. Akan tetapi. Orang yang sadar terlebih dahulu. Orang yang sadar firman terlebih dahulu. Harus apa? Inisiatif untuk berdamai. Oh ini berat sekali. Apalagi kalau bukan kita yang salah. Betul kan? Apalagi bukan kita yang salah. Aduh. Gimana coba? Pada akhirnya kita mungkin pernah dengar ekspresi ini. Saya sih sudah maafin. Asal jangan aja muncul mukanya di depan saya. Saya sih sudah maafin. Tetapi tolong ya. Jangan ketemu lagi deh ya. Atau gak ya. Jangan ketemu dulu lah. Sampai Tuhan Yesus datang. Barulah kita ketemuan di sorga gitu. Itu kan gak bisa begitu. Kita harus membereskan hati kita. Memang. Kalau kita. Kalau pendetayun. Gembala sidang. DPSI. Beberapa waktu yang lalu itu. Berkota mengenai jalan yang sempit. Betul ya. Jalan yang sempit. Itulah jalan yang hidup. Tapi untuk hidup kita harus mengejar kedamaian itu. Harus kejar damai. Karena jika tidak damai. Bagaimana? Bagaimana kita bisa bertahan? Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian. Jadi misalnya nasihat, firman itu sudah khotbah. Atau semua sudah lupa. Ingat satu aja. Yesus berkata apa? Ya Bapak. Ampunilah mereka. Yesus mentera minta pengampunan ala Bapak. Terhadap siapa? Terhadap orang yang membunuh dia. Betul ya. Orang jahat. Bukan orang yang benar. Kita kan pasti akan bilang. Tuhan tolong. Tuhan aduh itu ibu ini Tuhan. Tuhan dia beriman kepadamu Tuhan. Tolong sertai dia Tuhan. Tolong jaga dia. Biarlah dia dikeluarkan dari segala pergumulan dia. Tuhan yang sana. Jahat banget itu ibu. Aduh Tuhan. Tolong tegur dia Tuhan. Kalau bisa Tuhan cubit sedikit lah Tuhan. Supaya dia sadar Tuhan. Gak salah sadar kayaknya dia Tuhan. Ini. Gak boleh seperti ini kan. Kita harus apa? Harus ikut jejak Yesus. Ikut jejak kayu saluk Yesus. Jika ada yang menaruh dendam. Ampunilah. Betul ya. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bukan yang lain. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah. Kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita berdoa untuk orang itu. Maka dia menerima pengampunan. Ketika kita doa. Supaya hati kita diberikan damai. Maka damai itu sudah kita terima. Inilah iman kita. Inilah iman kita. Makanya zaman sekarang gitu ya. Banyak orang kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Tapi pada akhirnya daripada kita mengkritik-mengkritik, saling kritik. Kita berdoa. Betul ya. Berdoa dan lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada kita. Tapi orang bilang, oh iya saya mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Oh iya. Yohanes 1 ayat 1 bilang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama sadangan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 bilang, firman itu menjelma menjadi manusia. Dia Yesus Kristus kan. Jadi mau mencari Tuhan kan. Mencari Tuhan. Terus ditanyain. Jadi sudah benar-benar ingin mencari Tuhan? Ya. Sudah mencari Tuhan? Sudah. Sungguh-sungguh mencari Tuhan? Amin. Tapi Tuhan, katanya Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Jadi sudah mencari firman belum? Sudah mencari Alkitab belum? Ingin tahu dan menyelidiki Alkitab belum? Ingin tahu kendak Tuhan yang ada dalam Alkitab belum? Mencari Tuhan berarti benar-benar mencari dan semua-semu mencari firman Tuhan. Mau belajar? Enggak lah. Saya yang pengen mencari Tuhan aja tanpa belajar. Boleh lah ya. Tuhan kan maha mengerti gitu ya. Mana mungkin seperti itu? Betul ya. Mana mungkin seperti itu? Benar-benar kita harus mencari Tuhan. Mencari lewat apa? Lewat firman di dalam Alkitab. Jika kita menjadi Tuhan tanpa di dalam Alkitab. Hanya menyesuaikan perasaan kita saja. Pada akhirnya kita akan bimbang dan kita tidak akan bisa melihat jalan di depan. Kita akan dilihat itu kayak abu-abu semuanya. Tapi lihat firman Tuhan, kita akan jelas. Akan jelas. Kenapa? Di manusia jatuh dosa gara-gara apa? Gara-gara ular menggodanya bukan tanpa firman. Tetapi dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Ular bilang, tentulah Allah berfirman. Berarti ini firman Tuhan kan? Apakah ular sementara dicara tentang firman Tuhan? Bukan. Dia enggak tahu firman Tuhan itu apa. Dia enggak tahu dia tujuannya itu pokoknya gunakan apapun yang dimiliki. Supaya manusia jatuh dosa. Itu sebabnya hari ini kita harus melihat firman Tuhan dengan jelas. Pada akhirnya kita bisa membedakan. Kesimpulannya, di dalam Taman Eden, prinsip dari perintah jangan membunuh itu sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka telah melanggar perintah ke-6. Loh, kan perintah ke-6 itu, 10 perintah baru diberikan di zaman ini Musa. Kok Adam telah melanggar sih? Adam yang tinggal di Taman Eden sekitar 1.500 sebelumnya. Kok bisa gitu? Kan belum ada aturannya. Kalau kita lihat esensinya, prinsipnya, Adam sudah melanggar perintah ke-6. Kalau kita lihat kejadian 3 ayat 6, dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalau kita lihat di sini, karena perbuatan Adam, dia pun menyebabkan semua manusia melanggar. Kenapa? Karena semua manusia telah melakukan dosa. Kita lihat ya, Roman, kitab Roman 5, Roman 5 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Roman 5 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Roman 5 ayatnya yang ke-12 dikatakan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roman 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Karena Adam jatuh dosa, makanya ada mati. Pembunuhan itu, artinya pembunuhan itu memisahkan, menghilangkan nyawa orang kan? Itu pembunuhan kan? Menghilangkan nyawa kan? Menghilangkan hidup. Adam, ketika dia melanggar perintah Allah, dia telah membuat dirinya sendiri kehilangan hidup. Betul kan? Kehilangan hidup. Ya, memang dia nggak langsung mati waktu itu. Tetapi pada akhirnya, ketika dia berumur 930 tahun, dia mati. Dan sejak dia mati, semua orang mati sampai hari ini. Betul kan? Gara-gara siapa? Gara-gara satu orang, yaitu Adam. Gara-gara Adam. Makanya, Yesus Kristus, dia datang. Dia ingin menyelesaikan masalah dosa ini. Menyelesaikan masalah kementian ini. Masalah maut. Tapi, justru yang terjadi, ketika Yesus datang, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yohanes 7 ayat 19 katakan, Bukan kamu sakal memberikan hukum Taurat kepada kamu. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi, berita. Yesus berkata seperti itu. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Orang-orang Yahudi waktu itu kaya, Loh, siapa yang membunuh kamu? Kita enggak ada maksud. Enggak ada maksud kita membunuh kamu. Tapi, yang Yesus maksudkan apa? Yesus, kenapa sih? Yesus selalu berulang-ulang. Kalau kita baca di Yohanes 7, Kamu berusaha membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku. Orang-orang bilang apa? Engkau ini kerusakan setan. Kerusakan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Karena memang waktu itu, waktu Yohanes 7, Yohanes 7, konteksnya. Belum ada rencana dari orang-orang Mau membunuh Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang apa kepada mereka? Yesus katakan begini. Yesus katakan. Di Yohanes 8, versi 14. Yang kamu kerjakan ialah Berusaha membunuh engkau. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadanya. Yaitu kebenaran yang ku dengar dari alam. Pekerjaan yang demikian Tidak dikerjakan oleh Abraham. Loh, maksudnya Yesus itu apa? Coba kita lihat ya. Kita mundur ayat 37. Ayat 37 begini. Yesus bilang, Aku tahu bahwa kamu adalah ketoran Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Katanya. Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Yesus sedang bilang apa di sini? Jika firmanku. Jika firman Tuhan tidak ada tempat di dalam hatimu. Itu sama dengan kamu membunuh aku. Loh, kok demikian ya? Ini bisa nyambung ya di sini. Bisa mikirin nggak ya? Masa sih? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan nggak terima firman Tuhan. Kok sama dengan membunuh Yesus? Kenapa demikian? Betul kan? Kalau saya nggak terima firman Tuhan, ya semua fine-fine aja kan sebenarnya. Nggak ada masalah kok. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, Jika firman ku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Kamu membunuh aku. Apakah terjadi seperti apa yang Yesus katakan? Yes. Orang Yahudi waktu itu Yesus berbusa-busa Bible study waktu itu. Yesus Bible study loh. Itu intensif kelas. Kita kalah ini. Kita dua minggu sekali kan. Yesus setiap hari. Setiap hari. Bayangkan setiap hari. Bukan cuma satu jam kayak kita gitu ya. Yesus itu berjam-jam setiap hari. Bible study. Bukan hanya kepada dua belas orang. Tetapi kepada ribuan orang. Di zaman itu. Tetapi apakah mereka menerima firman Tuhan? Tidak. Pada akhirnya mereka berseru. Salibkan dia. Karena apa? Karena firman tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Kita harus berhati-hati. 1 Yonah 3 ayat 15 katakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jika firman Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Kita akan jadi pembunuh. Dan kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ayat yang terakhir. Coba kita lihat ya. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir kita akan lihat. Yohannes 3 ayat 16. Sebenarnya sudah hafal tetapi ya saya buka aja gitu ya. Yohannes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Karena begitu besar dikasih alangan dunia ini. Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Belengan beroleh hidup yang kekal. Sungguh indah ketika apabila orang Yahudi bertemu face to face. Bertemu langsung dengan Yesus. Jika mereka bisa percaya dan sungguh-sungguh. Jika mereka menerima firman dalam hati mereka. Betul ya? Mereka akan menerima hidup yang kekal. Tetapi mereka menolak. Tetapi kasih Allah begitu besar. Dan kasih Allah itu tidak expire. Bahkan masih berlaku sampai hari ini bagi kita semua. Nah firman ini pun berlaku bagi kita. Jika kita percaya kepada Yesus. Artinya apa? Ketika kita menerima Yesus. Menerima firmannya. Menerima firman Tuhan. Pada akhirnya kita tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Saya berdoa di dalam Alpun Yesus Kristus. Rauh Kudus bekerja. Kasihkanlah Tuhan itu turun kepada kita semua yang mendengarkan firman. Kita bisa. Firman Tuhan itu beroleh tempat di tanah yang baik. Yaitu tanah hati. Semua. Kita semua. Dan kita bisa menerima janji Yesus. Janji Tuhan. Beroleh hidup yang kekal. Diubah. Hidup-hidup naik ke surga. Beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sampai disini bisa dipahami. Bisa. Jika ada yang mau ditanyakan silah.